Gila, ini nggak bangun-bangun Jam berapa ini? Gila, bisa ketinggalan pesawat Ini Ridwan tidak ada karena dia sudah pulang duluan tadi malam Ya, sekarang sudah kembali lagi di bengkel atau markas Untuk kantor Motomobi Dan kami melakukan sesuatu pada aila kami Nggak, nggak, tidak mau diganti mesin apa Hanya sekedar turun mesin Jadi aila turbo turun mesin Ini dalam rangka persiapan untuk melawan aila turbonya Daihatsu Yes, ini adalah mesinnya Aila turbo Sudah tidak kelihatan baru ya Tidak seperti Xenia Tidak seperti Xenia Sayang sekali Itu hal set saya? Bukan lah Jadi apa yang ingin kita lakukan untuk mesin ini? Ya, yang mau dilakuin ya terserah yang punya Yang mau dibikin kayak gimana Gini, gini, kami ingin membuat mesin setangguh mungkin untuk bus besar Turbo Ya udah, tinggal dibeliin jerauan yang.. Turbo ini mampu kan? Turbo ini mampu Turbo nya mampu Turbo nya mampu, tapi jerauannya nggak mampu Ya, internalnya kan emang dari dulu nggak kita apa-apain Ini bener-bener stok engine Yang udah jalan berapa puluh ribu gini? Tepatnya, hampir 20 ribu Nah, dari mulai dimasak Dan yang bawahnya macam-macam Untuknya ada yang rusuh, ada yang kejam Iya Cepat sekali ya pakai tools itu ya Iya Oke, ini adalah power tool Yang ini namanya impact range-nya Jadi ini bisa dipakai buat ngebuka baut-baut yang agak gede Buat baut roda, baut crankshaft dan lain-lainnya Oh ini ukuran besar? Oke, ini torsinya lumayan besar ya Dan ini pakai baterai, litium, 18V Powernya gede banget Ini ada powernya di sini bisa dilihat bisa 1, 2, 3 Jadi ini yang maksimumnya Oh ada levelnya ya? Iya, jadi untuk baut-baut yang nggak terlalu keras ini kita bisa pakai speed 1 Ini 2 Oh itu speed ya? Ini 3, ya speed ada hubungannya sama torque-nya juga Karena ini, ini macam pedal gas aja ini Iya Dipencet dikit, dia pelan Iya, jadi kalau misalnya yang ini ya Tapi sebentar Hazan Hari Sabtu kan ada drag race ya? Iya memang, hari Sabtu tuh ada drag race di Sentul tanggal 8 Kerasan dikit? Ya ada drag race tanggal 8 di Sentul, Sabtu Minggu Itu rencananya sih kalau misalnya keburu, mau ikutan Ya harus ikutan, tapi sempat apa nggak? Ya kalau kerja ini sih sempat-sempat aja, cuma masalah belanja barangnya bukan barang yang ada di Senin Iya, maka itu dia Sempet apa nggak? Ya ayo, disempetin Minggu depan kami menjadwalkan untuk melawan Aila Turbonya Daihatsu Oke Tapi Sabtu ini ada drag race, kalian ikut? Nah, Daihatsu punya mau ikutan turun juga? Coba diomongin, berani nggak? Rasanya sih mungkin Tito Iya, beri challenge lah Nah nanti kita bilangin Halo Daihatsu, berani nggak ikut drag race? Ingin tahu saja kami waktunya? Iya Pengen tahu aja Kita, mobil kita udah ada waktunya Iya, iya cukup pelan Iya, tapi kan udah ada keluar waktu Udah keluar waktu, betul Water mile-nya berapa detik? Iya Oke, rencana kita apakan saja ini? Ganti Conrot? Oke, ganti internal yang lebih kuat Kalo bisa-lebihan dapet kita mau ganti Conrot-nya yang aftermarket Yang H-Beam Mungkin kalo dapet ya H-Beam? Iya, H-Beam H-Beam macam buat bangunan gitu? Iya bentuknya dia H-Beam Atau Standartnya H-Beam Berat dong? Ya namanya barang yang lebih kuat itu notabene biasanya lebih berat Oh Lebih kuat, lebih berat Karena materialnya lebih banyak Terus udah gitu pistonnya kita coba cari yang Jauh lebih kuat dibanding standartnya Biasanya sih pake aftermarket itu kalo ada barang Iya, tapi kalo nggak ada gimana? Coba gandering piston doang? Kalo nggak ada ya mungkin kita mau coba pake piston dari mobil lain yang lebih rendah kompresinya Tampangnya lebih kuat Ya kalo nggak ada bidan lainnya begitu Oke, gini Target boost turbo nya berapa? Ya kalo misalnya mau Besar tenaganya Paling nggak kita mainnya di 1 bar lebih ya Lebih-lebih sedikit Tergantung ban bakar Kalo ban bakar yang mau pake Pertamax Turbo itu Ini harus Pertamax Turbo Oke kalo Pertamax Turbo ini Safe nya itu biasanya di angka maksimum 1,3 bar 1,2 mungkin lah 1,2, 1,3 Kalo dipaksa ke 1,5 juga bisa Cuman itu.. Nggak takut itu kalo misalnya kita set 1,2 saja Spike nya bisa ke 1,5 loh Oh iya tapi kan spike itu sesat sebenarnya nggak terlalu problem Oh nggak terlalu problem? Nggak terlalu problem Dia maintain nya di boost berapa itu yang jadi acuan kita sebenarnya Spike itu nggak bisa dijadiin Spike nya ke 1,5 yaudah Gini, spike itu adalah keterlambatan Waste gate itu Respon waste gate nya Ya, respon waste gate nya itu untuk merilis pressure Jadi.. Macam.. Apa ya.. Delay lah Iya, iya, iya Ada delay nya dulu Itu biasa terjadi lah di mobil-mobil Turbo Bahkan Turbo-Turbo yang modern Ya, apalagi ini kan pake internal waste gate yang lebih umum kejadian seperti itu Oh itu external waste gate ya? Yang.. Yang.. Lebih cepat? External.. iya lebih cepat biasanya Tapi tetap ada spike nya juga Oh, oke Pakai Turbo-Turbo yang sama, kita singkat segitu ya? Iya, Turbo-Turbo yang sama, karena Turbo yang sekarang dipasang ini masih.. Boleh dibilang baru kita pake Nggak sampai 50% dari kemampuan Turbo nya sendiri Oh gitu? Iya Oke Sudah, gini Vlog Untuk urusan bengkel-bengkel ini Kami merencanakan untuk membuat Vlog sendiri Bukan Vlog Video sendiri Episode Mingguan untuk Apa yang terjadi di bengkel Dan itu ada di channel Motomobi TV Bukan Diomobi Eh, bintangnya dia Jadi anda jangan bosan-bosan melihat dia nanti Nah, berdua sama dia Bikinnya mana? Ya Gelap sekali orang itu nggak keliatan? Ada giginya keliatan Ya, seru nyengir baru keliatan Oh, gearbox udah lepas Kecil sekali ya mesinnya? Kamu nggak? Dibandingkan dengan ini Mas Joss Bikinnya Cuma berdua gitu, ringan ya? Ringan Ya, nanti dilihat kalau di saat mesin ini P8 Masuk ceknya tangan Ini ada, ini ya Kancing, kancing Biar dia serot Ini kancing Tuh, modelnya kancing Iya, modelnya kancing Oh, ini baru? Baru Lancem Cukupnya Nah Ini buat muter-muter di sini Oh.. Puter dong, coba puter deh Ini air.. Ini macam mesin guling Bukan kambing guling Sekarang kuter-puter Hitam sekali Ini air.. Itu air ganti kapan ya? Belum Belum Ini temen sekali ya Ini temen sekali ya Nah ini.. Kita akan lihat crankshaft Belum Belum Bentar, remote ketinggalan Banyak Ini custom Jadi kalau ini balik turbo Ngalangin baru Bang Oke Terlihat baik-baik saja kan? So far baik-baik saja Bikit sekali ya, 1, 2, 3 Buka kapan depan Saatnya cylinder head Kamu Copot cam dulu Setelah cam diangkat Seperti ini Kenapa nggak hidup? Setelah cam mengenai ini Akan ada di Motomobi Di vlog bengkel Apa ya judulnya? Kami ingin bantuan anda semua Untuk Kasih ide judul Jadi seminggu sekali akan ada vlog bengkel Yang dibuat oleh Rian dan Om Turbo Mas Mobi ngusulinnya vlog Terus vlog bengkel Jadi disikatnya vlog Enggak Eh gini Intinya, kami butuh ide dari anda Kami ingin menambah episode mingguan Tentang bengkel Isi bengkel, apa saja yang terjadi Di bengkel Dan detailnya tadi Itu ada di vlog bengkel tersebut Mungkin video pertama hari apa? Kamu ya? Kalau yang terhentikan itu Ya Oke Eh mesin sudah terbelah Apa isinya? Pintanya nggak apa-apa, cuma Nah Detail mengenai itu ada di Vlog bengkel Apalah namanya nanti Proses membuka crankshaft Kondisi yang bagus Ya ini kan Apa namanya? Metal Ya ini namanya Kalau orang sini bilang Ini metal duduk Ya Kalau nama aslinya itu Main bearing Ini masih dilihat Masih ada garis-garisnya Ini garis-garis dari pabrik Jadi dia ini nggak kontak sama crankshaftnya Ya Di antaranya ada oli, oil film Oh Ya, jadi dia floating Oh Jadi ambang Ambang, ambangnya ada oli Ya, jadi ada oli Ya Nah kalau tekanan oli-nya drop Itu malapetaka Dia bersendungan Oh Aret lagi Bunyinya beda nggak? Ya pasti beda, lama-lama Hmm Ya Itu banyak ilmu-ilmu yang nanti Anda dapatkan Mungkin berguna, mungkin nggak Di vlog bengkel tersebut Bagus Ya, jadi ini kelihatan ya Ini komplek Ya itu saja vlog singkat kami mengenai Ayla Turbo Mudah-mudahan nanti kalau sudah jadi Bisa mengalahkan Ayla Turbonya Daihatsu Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Om Mobi dan Motomobi TV dan Mesh Mobi Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton Ya, ini lengkap dagingnya Dan ini double Karena ini double cheeseburger Kalau Anda tidak mengerti maksud kami apa Masih lihat burger ini Berarti Anda belum follow Instagram kami Silahkan di follow Halo 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 Terima kasih.